Penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah perlu diwaspadai, oleh karena itu menurut Bapenas salah satu cara mengurangi resiko nilai tukar rupiah adalah penguatan ekspor jasa sebagai sumber devisa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro menyatakan pariwisata yang termasuk dalam kategori ekspor jasa dapat menghasilkan devisa dan memperkuat rupiah secara permanen. Tidak hanya itu, penguatan rupiah dapat dilakukan dari sisi capital account yang sifatnya hot money, portfolio, dan foreign direct investment. Bambang juga menambahkan konsumsi rumah tangga investasi dan ekspor juga perlu digenjot sehingga nilai tukar rupiah semakin kokoh.